Nikmat yang pertama kali perlu kita syukuri. Ada sekalian prioritas yang perlu kita syukuri pertama kali ini namanya ni'matul wujud. Saya diberi kesempatan untuk bisa hadir di dunia ini. Ya tapi kan kalau hadir tanpa berkualitas? Sekalipun orang itu lahir seperti bonteng, seperti ketimun, terlahir tanpa kaki, tanpa tangan sampai berpuluh-puluh tahun disuapin, dicebokin. Dia bisa tertawa terbahak-bahak. Dia bisa mensyukuri nikmat wujud dunia ini. Ternyata kamu dengan mata yang sempurna, tangan sempurna, masih juga bergeluk kesah hanya karena mangannya beli uruk. Iya, ya itu. Iya, jadi ya terlalu banyak kenikmatan-kenikmatan diberikan mata yang melihat, kaki berjalan, tangan bisa bekerja, dikasih otak yang cerdas. Saya mau nanya, adakah kamu pernah mensyukuri dikasih otak kamu? Bagaimana mensyukur? Kamu tahu nggak cara kerjanya otak? Di mana letaknya otak? Beratnya berapa gram otak itu? Sebesar apa? Sekepala tangan kok di bagian belakang. Bentuknya sangat lembut seperti agar-agar. Di dalamnya terdapat 10 miliar neuron, sel neuron. Sampai 115 miliar. Setiap titik neuron itu berfungsi sebagai, apa namanya, memori. Dan berkomunikasi dengan sekujur tubuhmu ini. Dari mulai keringat, liur, kencing, segala macam, kentut, sampai semua bekerja, berkomunikasi. Dan dia bisa menyimpan data, kalau sandinya disebut dengan server. Itu otak manusia ini bisa menyimpan komunikasi dari YouTube, Twitter, Facebook. Sealam dunia, itu bisa ditampung dalam otakmu. Aktivitas otak yang bekerja dalam satu hari, itu banyak sel-sel neuron yang rusak di malam hari pulih kembali dan menjadi sel baru lagi. Milyaran sel yang terus terganti. Karena otak juga membersihkan diri. Bukan brainwashing, tapi self-brainwashing. Cuci otak yang kesungguhnya. Komputer masih minggir dulu, nyutep lagi, nyutep lagi, segala macam. Betul nggak? Tapi otakmu bisa membuka seberjuta-juta lembar peristiwa dalam otakmu. Jadi bagaimana kamu bisa mensyukur ini? Kamu nggak tahu. Iya kan? Jadi ya, nikmat Allah ini dihitung nggak bakal terbilang. Yang kita ketahui sangat sedikit sekali. Sehingga otomatis orang yang bersyukur itu sedikit, nggak banyak. Bahkan ini lumayan ibadia sakur karena kita tidak mampu menghitung semuanya. Kamu pernah lihat nggak? Balongan, upena balongan. Pipa malang melintang, kapul malang melintang. Nggak tahu berapa puluh ribu pipa malang melintang. Iya kan? Sangat sofistik. Wadukmu itu, perutmu itu katalis-katalis yang bekerja. Memisah makanan menjadi berbagai protein, vitamin, segala energi. Itu seribu kali, mungkin sejuta kali pertamina. Dan semuanya itu sofistik. Dengan bahkan seringkali kerjanya tidak melalui saras, tidak melalui deng, tetapi melalui elektromagnetik yang sangat canggih sekali. Sensor-sensornya. Jangan takut, silakan minum teh tubruk setiap hari sepuluh kali. Makan kolak dua puluh kali. Iya. Selagi sensor tuh masih-masih sehat, pasti tidak akan lebih gula yang masuk dalam darah menjadi sampah. Bekerja otomatis semuanya. Berapa harga mesin yang super canggih seperti ini. Dan kamu tidak dilibatkan sedikitpun. Paling-paling hanya diminta. Hanya mengatur asupan, pola hidup sederhana. Semuanya terima beres kok. Sudah, punya gambaran. Kalau kamu menghitung nikmat, tidak akan terbilang. Betul tidak akan terbilang. Iya. Saking banyaknya kenikmatan. Ya, sekarang ya memang ilmu terus berkembang. Seperti bola salju. Dengan adanya komputer, segala macam teknologi. Ilmu pengetahuan setiap saat terus bertambah. Kalau kamu tidak mengikutinya, ketinggalan zaman. Ternyata, dari galaksi satu dengan galaksi yang lain. Yang jumlahnya sekian ribu tahun cahaya. Yang 10,0000, 0-nya itu 3.00 kilometer. Ternyata, iya, ada gravitasi. Gravitasi alam semesta. Ada perempuan, masih muda, cantik sekali orangnya. Dia mengurai nature of the graphite. Gamblang sekali. Kalau tanpa ger itu, pasti bumi akan melesat, menjauh dari matahari. Ya, artinya bahwa itu sekaligus mengkritisi gravitasi. Linton, Jory, Big Bang, George Lomater, dan semua yang terus berkembang. Dengan penasaran.